Dulu kan namanya Ucok kan dulu datang kemari juga kan bukan siapa-siapa Ucok kan ya sekarang sampai termasuk sukses dan Ucok muda super hebat artis siapa sih gak kenal Ucok sudah punya kantor sendiri sekarang udah punya cafe seperti ini waduh bukan main bajing tapi ya bagaimana lagi memang udah harus begini tapi dulu waktu datang melantau kemarinnya sih susah ya susah sekali jadi aku dulu ya namanya kita dari kampung gak ada kejuan ke sini ya tentunya kita hidupnya itu gimana sih Baji gitu ya kita belum ada tahu siapa-siapa ya dulu terkenal itu ya ada pelawak-pelawak dulu aku tahu di RCTI tahun 19-an karena aku tahun 19-an di Jakarta beliau ini Baji ini lagi bumi-bumi nya Baji tuh saya ketemu di RCTI waktu itu aku jadi badut kecil-kecil ketemu dengan beliau aku pementaran Pak Jir karena artis tahu nah sekarang dia ada di KPS saya nih Pak Jir woi jangan apa itu dong nah penasaran kan beliau ini adalah pelawak kondang pelawak aja sampai sekarang gue demen karena pelawakan beliau ini adalah aku menurut aku tuh pelawakan yang apa yang berarti in-like natural natural dan in-like jadi tidak pernah beliau itu jarang menghina-hina woi lawakannya jadi jadi lawakannya bukan fisik bukan fisik orang ya terus pertama dia memang punya karakter sendiri karakter sendiri karakter sendiri itu hebat mungkin beliau ini udah 30 tahun lebih tapi dikenang lawakannya nah siapa dia siapa dia teman-teman perkenalkan Pak Jir ya siapa ya ini dia ya lagi mabok masih mabok kaya mabok kakwa mabok kakwa aduh ya jadi dulu tahun 90 Ucok baru ngejekir kaki di Jakarta saya sudah mulai ganteng sebetulnya saya bukan jadi pelawak saya jadi foto model sebetulnya saya kalah tapi saya jadi pelawak iya iya jadi saya tenang aja terus tenang aja Ucok orang kenal dulu tahun 90 jalan Pak Arno orang kenal di Mi iya kan namanya artinya siapa sih Cok? nama saya itu Bang Jimmy itu usnan batubara ini usnan gua kirain zunan bukan usnan batubara eh batubara itu salah satu produk nasional yang paling mahal harganya apa itu Bang Jimmy? batubara di Kalimantan batubara yang paling terkenal ya ini batubara dari Medan benar bukan dari Kalimantan ya Bang bukan kalau Jimmy kenalnya dari Kari Jodo oke guys mungkin anda ingin tahu berapa sih usianya Bang Jimmy ini sekarang ya kita tanya aja ya Pak Ji Pak Haji yang nanya apa sayang? silahkan Ucok oke guys jadi aku mau nanya dulu ini lawakan ini dulu tahun berapa 90 luar biasa ini Bang Jimmy sekarang sehat alhamdulillah Alhamdulillah paham Pak usia sekarang berapa sih Bang ya Jimmy umurnya 59 jalan 60 mati umur 99 he he jadi masih 40 tahun lagi masih masih 4 presiden waduh masih 4 kali nyoblos tapi sekarang masih bisa nyoblos kan? hahaha 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 itu pertanyaannya sudah tidak bisa dijawab hahaha iya gimana mau nyoblos kenyangannya nggak bisa hahaha itulah keseruan kita bersama Pak Jimmy ya nah ini dia adalah pelawak profesional amin 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 nah gitu itu dan sekarang Pak Haji Hakim Hadi TV datang berkunjung dan Bang Jimmy juga berkunjung ke KP saya ya ini karena kita bener-bener salut bener-bener apa namanya bener-bener salut terus kesuksesan Ucok seorang Ucok Baba iya yang datang bukan dia datang dengan membawa harta kesini dia cuma bawa tenaga bawa pikiran sekarang kita lihat kesuksesan dia iya kan nah artis siapa yang ngerti Ucok semua kita taruh di Indonesia Ibu juga orang kenal Ucok Baba iya kan iya kan siap jelas itu Pak J karena dukungan teman-teman semua yang termasuk ya Pak Haji dan Pak Jimmy juga iya 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 artinya dukungan itu kan bukan karena materi iya artinya kita berseratur lahmini sudah dukungan iya iya yang cuma nanya nih Cok berapa saudara Cok 9 Pak Jimmy untuk berapa? nomor 7 terus yang 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 ada di Jakarta masih ada? ada 4 di Jakarta 5 di tapi waktu di Jakarta untuk tidak ada saudaranya sama sekali tidak ada Ucok ini berarti pekerja geram hebat ini patut kita contoh jadi ini orang-orang yang sudah benar-benar sukses dengan karir dengan apa namanya dia ketekas tekadnya yang luar biasa akhirnya sekarang sudah meraih memperoleh hasil yang luar biasa ini itu dia udah bisa hidupin orang banyak banyak iya mobilnya udah banyak rumahnya juga banyak cuma satu yang kurang yang tidak banyak apa itu? dosa kalau dikurangin Pak Cik Jumi kalau dikurangin makanya berteman sama Pak Aji makanya dikurangin dikit-dikit dikit-dikit oke jadi yang kasih nama Baba siapa? kalau Jimmy dulu kan Jimmy Carter orang bilang siapa Pak Cik Baba jadi kita punya kuis waktu itu katanya Cok nggak usah lah Ucok Batubara mendingan simple aja Ucok Baba biar gampang diriingat orang akhirnya mulai juga bang belezaki kenama oh di doa di doa menjadi pranggok juga iya adiklah Jimmy iya lah hahaha itu Bang Jimmy waduh kan waduh jadi itulah sejarah ceritanya seorang Ucok Baba yang udah sukses yang datang kesini bukan dia langsung sukses dia datang seorang diri sebatang kara nggak berbekal nggak berbekal nggak ada bekal ya? nggak ada bekal nggak ada bekal nggak ada bekal cuma modal 7.000 eh asal Allah tahun berapa itu Cok? tahun 90 tahun 90 dia datang ke Jakarta cuma punya di 7.000 jadi kesini yang harga Cokab apa? ALS mobil bis antar kintas Sumatra Allah oh kirain ucok dari tendal bukan Pak Haji mas tinggal lelaki no si ay